Bab 2206, Surya berkata dengan ragu, apa kamu yakin kastil air Waiser yang kamu sebutkan itu benar-benar ada? Apa memang ada harta karun di dalam kastil air? Saat ini, Avery menjawab dengan penuh semangat, Pak Surya, kami sudah mendapatkan informasi ini. Kalau kamu nggak percaya, kami bisa mengirimkan email tentang informasi ini padamu besok pagi. Kamu bisa membacanya sendiri dan kamu akan tahu apa harta karun tersebut betulan ada atau nggak. Surya mengangguk, kemudian berkata, begini lebih baik. Lagi pula, kita belum pernah melihat kastil air Waiser, tapi aku penasaran. Kalau kalian tahu tentang masalah ini, bagaimana Mitch dan yang lainnya bisa tahu tentang harta karun yang tersembunyi di hutan belantara Waiser? A.T. mengangkat bahu tak berdaya, kemudian menjawab, sebenarnya, secara kebetulan, Winston menemukan buku catatan peninggalan peradaban manusia generasi sebelumnya. Di dalamnya memang menyebutkan harta terpendam yang terkubur di hutan belantara Waiser, tapi cuma penjelasan singkat. Karena kebetulan bertemu dengan beberapa dari kami dan karena nggak ada yang mau menjadi orang biasa, kami memilih untuk bersatu dan mengeksplorasi harta karun itu. Pikiran Surya berputar cepat, lalu dia membalas, jadi, kalian tahu lokasi harta karun itu. Kalian cuma menggunakan Mitch dan yang lainnya untuk membantu memahami hutan dan kebiasaan hewan di hutan. Setelah memahaminya sepenuhnya, kalian ingin pergi ke sana mencari harta karunnya sendirian. Avery dan A.T. saling menatap. A.T. mengangguk dan berkata, kami memang berpikir begitu pada awalnya, tapi bagaimanapun juga, kami semua adalah orang miskin. Kalau kami punya uang, aku nggak keberatan memberikan sebagian kepada mereka. Avery menyahut, bagaimanapun, mereka sudah dipandang rendah oleh orang lain sama seperti kami. Faktanya, kebanyakan orang di dunia ini bekerja keras untuk hidup dan mereka akan menghadapi berbagai kemunduran, tapi semua orang akan memikirkan cara untuk melepaskan diri dari lingkungan aslinya. Pak Surya, aku yakin kamu tahu betul kalau nggak ada seorang pun di dunia ini yang ingin menjadi miskin seumur hidupnya. Jadi kami sangat berharap bisa bekerja sama denganmu. Surya berinisiatif untuk berjabat tangan dengan keduanya seraya menanggapi, senang sekali bisa bekerja sama. Kirimkan aku emailnya besok pagi, lalu kita akan belajar bersama bagaimana cara memasuki kastil air Weiser. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Surya menerima email dari Avery dan Ate. Isinya adalah dokumen tentang kastil air Weiser yang mereka ambil dengan kamera mereka sendiri. Karena berisi diagram yang jelas tentang struktur kastil dan instruksi terkait, Surya tahu bahwa ini pasti asli. Setelah beberapa saat, Ate menelpon. Halo, Ate, Pak Surya, aku sudah mengirimkan dokumennya. Ya, aku sudah melihatnya. Sekarang, kamu pasti bisa memercayainya, kan? Tentu saja, tapi aku belum melihat peta harta karun yang kamu sebutkan. Kalau transaksi berhasil, aku akan segera mengirimkannya padamu. Aku setuju, 80 miliar, aku akan segera mentransfernya ke rekening bankmu, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Kalian harus ikut serta dalam keseluruhan ekspedisi. Kita bersembilan bisa saling membantu. Ini juga tujuan dari tim ekspedisi kalian, bukan? Baiklah, aku setuju. Di hari yang sama, Surya bertemu kembali dengan Avery dan Ate. Mereka bertiga akan memasuki kastil air Walser dan membuat rencana yang matang. Karena informasi ini unik, Ate meminta agar penjelajah lainnya tidak diberitahu tentang hal ini. Jadi yang perlu dilakukan hanya mengajak mereka menemukan harta karun tersebut. Dengan begitu, bisa dianggap memenuhi keinginan semua orang. Setelah seharian menyusun rencana dengan matang dan mengumpulkan berbagai perlengkapan, akhirnya pada pagi hari ketiga, Surya memanggil. Delapan orang dari tim ekspedisi Mitch dan membawa mereka bersama-sama ke dalam hutan Belantara. Bab 2207. Mitch memimpin jalan di depan, beberapa orang lainnya mengikuti. Mengikuti lokasi di peta harta karun, beberapa orang secara bertahap mulai memasuki hutan Belantara Walser. Kali ini, mereka berjalan di hutan Belantara dan tidak bertemu dengan serangga pengisap darah. Proses keseluruhan sangat santai. Winston melihat tampilan di peta, kemudian berkata dengan penuh semangat, Ini luar biasa. Kita benar-benar memecahkan rekor. Sekarang kita berada 60 km jauhnya di hutan Belantara Walser. Sampai, tempatnya di depan, Winston mengangkat jarinya dan menunjuk pada ruang terbuka yang penuh dengan rumput liar di depannya. Semua orang segera datang ke tempat ini. Kemudian, di bawah instruksi Winston, mereka menggunakan alat yang telah disiapkan untuk membersihkan rumput liar di tanah, kemudian mulai menggali menggunakan sekok. Tidak lama kemudian, mereka menggali penutup lubang gat dari batu berbentuk lingkaran. Penutup lubang gat batu ini berbeda dengan penutup lubang gat jalanan kota pada umumnya dan tampilannya sangat kuno. Apalagi penutup lubang gat tersebut sangat tebal dan berat. Tidak ada yang bisa mengangkat penutup lubang batu sendirian dengan kekuatannya sendiri. Surya memasukkan tali yang telah disiapkan sebelumnya melalui lubang batu pada penutup lubang gat dan mengikatnya menjadi simpul. Kemudian, mereka menariknya kembali dan secara bertahap penutup lubang batu tersebut terbuka. Setelah penutup lubang batu dibuka, semua orang menyadari bahwa itu seperti sebuah batu giling dengan ketebalan hampir 20 cm. Winston berlutut, menyentuh penutup lubang gat, mengerutkan kening seraya bertanya, Apa ini? Kenapa ada penutup lubang batu yang sangat besar di sini? Mitch melihat ke pintu masuk buah, matanya bersinar seraya berkata, Ini pasti harta karun hutan belantara Wiser. Ayo kita turun bersama untuk menjelajahi harta karun itu. Surya dan Ate saling menatap, kemudian Ate buru-buru menyela, Kapten Mitch, baru saja kamu yang memimpin. Sekarang, biarkan aku yang memimpin. Ate masuk ke dalam lubang terlebih dahulu, mengikuti tangga batu di lubang tersebut dan berjalan turun selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, Ate tiba di bawah dan berteriak dengan keras, aman, di sini sangat luas. Turunlah, semua orang kemudian turun dari permukaan lubang satu per satu. Ketika surya mendarat di tanah, lampu di dinding batu di kedua sisi terowongan tiba-tiba menyala secara otomatis. Bagaimana bisa, kenapa ada lampu di sini? Pada zaman kuno lebih dari seribu tahun yang lalu, lampu listrik belum ditemukan, jadi nggak mungkin ada cahaya di sini, kata Brilly. Saat ini, Winston telah menemukan bola lampu yang tampak seperti bola kristal. Setelah mengamati dengan cermat, dia berkata, Bukan, ini bukan lampu. Ini adalah kristal bawah tanah khusus. Beberapa dekade yang lalu, kristal semacam itu ditambang di Weiser. Setelah menemukan kristal itu, tambang itu tiba-tiba ditutup karena suatu alasan. Katanya kerasnya kristal ini telah melampaui mesin manapun yang diketahui oleh manusia saat ini. Oleh karena itu, manusia nggak bisa memoles kristal ini sama sekali dan nggak bisa memanfaatkannya secara efektif. Sementara, karena tingkat teknologi pada saat itu terlalu rendah untuk memperkirakan nilai kristal ini. Jadi, untuk menjaga nilai kristal ini, mereka memilih untuk menutup tambang. Saat Winston menjelaskan, alisnya perlahan berkerut dan tampak sedang berpikir. Kerin bertanya, kristal khusus yang nggak bisa dipoles. Kalau begitu, kenapa ada lampu bola kristal seperti ini? Mungkin ada beberapa metode yang nggak diketahui dan pada akhirnya bisa memoles bola kristal ini, sahut Winston. Menurut catatan, kristal ini bisa terus mengeluarkan cahaya siang dan malam, jadi nilainya sangat tinggi. Bab 2208 Kerin berkata, karena nilainya tinggi, kenapa nggak mengambil dua terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan uang. Sambil berbicara, Kerin melangkah maju untuk memegang bola kristal tersebut. Alhasil, saat tangannya menyentuh kristal tersebut, arus listrik yang kuat menyerang tubuh Kerin. Srash, srash, ah! Kerin buru-buru melepaskannya dan mundur, kemudian dengan gugup, bagaimana bisa ada listrik. Winston menyahut, Kerin, jangan bergerak. Mungkin ada kekuatan yang nggak dikenal di sini. Surya berkata, sekarang, biarkan aku yang memimpin, kalian semua harus mengikuti di belakangku. Surya berjalan di depan, kemudian semua orang mengikuti di belakang Surya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman terowongan. Saat mereka masuk secara bertahap, jalan menjadi semakin lebar dan penampakan kastil bawah tanah Waiser secara bertahap mulai terlihat di depan semua orang. Saat Surya bergerak maju, dia melihat peta di ponselnya. Dia sontak terkejut ketika menemukan bahwa pemandangan di sini sama persis dengan pemandangan di peta. Terlebih lagi, dinding dan lantainya sangat bersih, tanpa adanya tanda-tanda pengeroposan. Perlu diketahui bahwa peradaban manusia generasi sebelumnya berjarak puluhan ribu tahun dari peradaban manusia di kawasan ini. Hampir tidak mungkin sebuah bangunan, bahkan bangunan bawah tanah, dapat bertahan puluhan ribu tahun tanpa mengalami pengeroposan. Namun, kastil air Waiser di depan justru demikian. Surya tidak tahu kekuatan macam apa yang mendukung pengoperasian normal kastil air Waiser yang besar ini. Bagaimanapun, hal ini sungguh luar biasa. Saat ini, Winston memperhatikan parit di pinggir jalan seraya bergumam, kenapa ada parit di sini. Dari tadi, aku sudah melihat setidaknya 5 sampai 6 parit. Apa mungkin pembangunan kastil bawah tanah yang besar ini ada hubungannya dengan air? Tanya Winston dengan ragu. Kerin terkekeh, kemudian berkata, apa mereka mencoba membangun bendungan atau pembangkit listrik tenaga air? Pak Winston, menurutku ini mustahil. Mungkin orang-orang yang pernah tinggal di sini, membangun kanal cuma untuk irigasi dan budidaya tanaman. Winston menggelengkan kepalanya, lalu menyahut dengan nada dingin, ini nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Membangun beberapa kanal besar untuk menanam beberapa tanaman cuma sebuah fantasi. Surya memimpin semua orang ke kastil bawah tanah sesuai dengan peta, lalu mereka segera sampai di sebuah gerbang besi besar. Menurut peta, di belakang pintu besi besar itu terdapat lokasi harta karun. Sekarang, selama pintu besinya terbuka, mereka bisa masuk. Surya baru saja mengulurkan tangan dan menyentuh pintu besi itu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya, siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Surya berbalik dan melihat beberapa sosok transparan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Semua sosok ini memegang tombak di tangan mereka seraya menatap Surya dengan tatapan waspada. Namun, Surya menemukan bahwa Mitch, Winston dan yang lainnya tampaknya tidak melihat sosok transparan ini sama sekali. Mereka justru mengamati situasi sekitar dengan ekspresi bingung. Siapa kalian? Tanya Surya dengan ragu-ragu. Kami adalah penjaga kastil air Wiser. Ini bukan tempat yang harus kalian datangi. Kultifator muda, kenapa kamu membawa sekelompok orang kelas bawah yang nggak punya kultifasi ke kastil air Wiser? Apa kamu ingin cari mati? Penampilan orang ini berbeda dengan kita. Dia pasti seorang petualang yang masuk ke tempat ini. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bunuh mereka dan biarkan mereka tinggal di sini selamanya. Siapapun yang masuk ke kastil air Wiser tanpa perintah militer akan dibunuh. Bunuh. Beberapa tentara bergegas menuju Surya dengan tombak di tangan Seraya berteriak. Pada saat ini, Surya melepaskan aura naganya dan memadatkan bentuk naganya untuk mengendalikan naga tersebut dan melawan semua orang. Ketika aura naga tersebut melewati beberapa tentara, tubuh mereka langsung berubah menjadi bubuk. Tidak lama kemudian, tubuh beberapa orang mengembun dan terbentuk di tempat lain. Kapten, orang ini kelihatannya sangat kuat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dasar berengsek. Bab 2209. Beberapa orang menatap Surya. Pada saat ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Surya. Surya tahu bahwa tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saat ini, Winston berkata, aku sudah menemukannya. Tarik talinya, pintu besi akan langsung terbuka. Surya bergegas maju dan menarik talinya. Benar saja, pintu besi itu perlahan terbuka. Surya segera berkata kepada mereka, cepat masuk. Mereka buru-buru memasuki ruang rahasia terakhir, lalu Surya melepaskannya dan ikut masuk. Brak, pintu besi besar itu jatuh lagi dan menghalangi pasukan tentara di luar. Kapten, mereka sudah masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, kapten menjawab dengan wajah muram, apapun yang terjadi, kita nggak bisa membiarkan mereka meninggalkan kastil air hidup-hidup. Sekarang, dengarkan perintahku, buka gerbangnya dan segera keluarkan airnya. Di ruang rahasia, sebuah terowongan muncul di hadapan semua orang dan ada dua kotak harta karun yang ditempatkan di ujung terowongan. Peti harta karun emas dan peti harta karun hitam. Di bawah terowongan ada sebuah kolam air. Saat ini, sepertinya ada sesuatu yang berenang di dalam kolam. Mereka segera berlari ke platform bundar di ujung terowongan dan membuka peti harta karun emas dan hitam tersebut. Di peti harta karun emas terdapat setumpuk emas, sedangkan di peti harta karun hitam terdapat manik-manik hitam. Kelereng kaca Winston mengambil manik-manik hitam itu dan melihatnya dua kali, lalu menyerahkannya kepada Kerin. Kerin menimbang manik-manik hitam di tangannya seraya berkata dengan nada dingin, Benar, ini adalah kelereng kaca biasa. Mungkin, di zaman kuno teknologi belum maju dan kelereng kaca transparan ini adalah simbol kebangsawanan. Kelereng kaca itu diedarkan ke semua orang, lalu akhirnya jatuh ke tangan surya. Kali ini, Mitch berkata, jangan khawatirkan tentang kelereng kacanya, mari kita lihat emasnya. Bagaimana kalian ingin membagi emas ini? Winston menyahut, dulu aku berpikir emas itu sangat penting, Tapi kemudian aku menyadari kalau yang aku inginkan mungkin bukan emas, jadi aku akan menyerah dengan bagianku. Kerin berkata, kita harus membalas kebaikan orang lain. Surya sudah membantuku, jadi aku nggak menginginkan bagianku. Aku juga nggak menginginkan bagianku. Aku juga nggak menginginkannya. Pada akhirnya, kedelapan orang tersebut menyerahkan bagian emasnya. Hal ini jelas membuat Surya sangat bahagia. Kali ini, Ate melirik emas di peti harta karun seraya berkata, Pak Surya, perjanjian di antara kita sudah selesai. Sekarang, emas ini milikmu. Kak, ayo pergi. Ya, Avery dan Ate berbalik dan segera pergi. Winston menyergah, Hei, kalian sangat nggak berperasaan, setidaknya bantu Pak Surya mengeluarkan emasnya. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan kami. Kerja sama kami sudah berakhir. Jadi, apa masalah di antara kita sudah selesai? Tanya Winston dengan wajah dingin. Avery dan Ate berhenti. Ate berbalik, menatap Winston seraya bertanya, Winston, apa maksudmu? Kastil Airwaiser, Harta karun peninggalan peradaban manusia generasi sebelumnya. Kalian bahkan menemukan peta harta karunnya, tapi kalian justru menyembunyikannya dari kami. Kalau kalian melakukannya seperti ini, apa kalian benar-benar menganggap kami sebagai teman? Ate menjawab dengan nada, Dingin, sebelumnya memang begitu, tapi mungkin nggak akan begitu lagi di masa depan. Kalau kamu ingin jawaban, aku bisa memberikan jawabannya kepadamu sekarang. Maaf, Winston, aku harap kita masih bisa berteman di masa depan. Setelah berkata demikian, Ate dan Avery berbalik dan segera pergi. Namun, pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, cabang-cabang pohon raksasa yang tumbuh di dinding batu besar di seberang terowongan mulai bergerak. Bab 2210 Saat guncangan hebat terjadi, Surya berteriak, lalu semua orang segera jatuh ke tanah. Ate mengeluh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Saat itu, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam Ate. Ate, Avery secara naluriah bergegas ke depan dan menekan tubuh Ate. Pada saat ini, Surya muncul di depan mereka berdua, lalu menebas dengan pedang petir di tangannya. Tiba-tiba, energi pedang hitam langsung menembus batu itu dan mengubahnya menjadi kerikil kecil yang tak terhitung jumlahnya, kemudian tersebar jatuh ke kolam di bawah terowongan dan menyebabkan riak. Tidak lama kemudian, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan berjatuhan. Surya mengangkat tangannya, lalu cahaya putih terpancar dari sarung tangan cahaya yang kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian sebuah perisai cahaya putih yang berpusat pada Surya langsung terbentuk. Rasakan ini, mengikuti teriakan Surya, perisai cahaya putih itu meluas dengan cepat dan segera mencakup ke delapan anggota tim ekspedisi Mij. Batu-batu besar yang berjatuhan dari langit berubah menjadi bubuk dalam sekejap begitu menyentuh perisai cahaya. Sedangkan sisa bebatuan berserakan di kedua sisi terowongan dan menghantam kolam di bawahnya sehingga menimbulkan suara air. Setelah beberapa saat, hujan batu besar berakhir, lalu lingkungan sekitar kembali sunyi. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menghantam titik awal terowongan di belakang pintu besi besar itu. Brak, diiringi dengan suara keras, retakan muncul di terowongan dan memanjang dengan cepat, melewati kaki Surya beserta yang lainnya dalam sekejap mata, kemudian mencapai platform bundar di ujung. Winston berteriak dengan kaget, Pak Surya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Avery menyahut, Pak Surya, apa kamu sebenarnya seorang kultifator? Ya, aku memang seorang kultifator. Surya awalnya tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi kini setelah mereka semua mengetahui identitasnya, Surya tidak perlu lagi menyembunyikannya. Saat ini, Kerin tiba-tiba berteriak, cepat lihat, apa itu? Semua orang melihat ke bawah ke kolam air di bawah terowongan, kemudian melihat tentara yang memegang pedang tajam dan perlahan-lahan muncul dari kolam air. Para tentara ini berjalan cepat melewati air, kemudian beberapa batu besar yang berjatuhan dipotong-potong oleh tebasan pedang mereka. Kekuatan yang sangat hebat, Surya menghela nafas secara diam-diam, lalu tiba-tiba matanya memancarkan seberkas cahaya dan dia langsung menyadari sebuah masalah. Secara teori, berjalan di dalam air bisa membantu dan kedalaman kolam ini setidaknya beberapa meter. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengapung di permukaan air. Namun, para tentara ini tidak hanya mengapung di atas air, tetapi juga bisa berjalan di kolam dengan mudah. Surya merasa bingung. Tiba-tiba Winston berteriak, lihat di atas kepalamu, apa itu? Surya mendongak dan melihat, ada puluhan cabang pohon raksasa telah berubah menjadi sosok manusia. Cabang itu berubah menjadi tentara yang memegang pedang di tangannya. Para tentara ini seperti boneka yang melayang di udara. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba bergegas menuju posisi di mana semua orang berada. Seorang tentara yang bergegas di depan mengayunkan pedangnya dan menebas perisai cahaya. Putih itu dengan satu tebasan. Namun, saat pedang itu menyentuh perisai cahaya putih, pedang itu langsung berubah menjadi bubuk. Detik berikutnya, para tentara yang ganas itu juga berubah menjadi bubuk dan menghilang. Lebih dari puluhan tentara bergegas maju pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, mereka juga berubah menjadi bubuk dan hanya tersisa puluhan cabang pohon raksasa di udara. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di benak surya, sepertinya ilusi ini nggak efektif untukmu. Pemberi pengorbanan muda, aku bisa mengampuni hidupmu. Selama kamu meninggalkan mereka, aku nggak akan mempersulitmu. Bab 2211 Nggak bisa, surya menatap tajam ke arah pohon raksasa di dinding batu seberang. Meskipun surya tidak mengetahui sosok seperti apa pohon raksasa itu, dia tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya sendirian. Saat ini, surya menjawab dengan tegas, kali ini, aku yang membawa mereka ke sini. Tentu saja, karena aku yang membawa mereka ke sini, maka aku juga akan membawa mereka keluar semuanya. Hum, huh, sepertinya kamu menjadi sangat sombong setelah menerima perlindungan dari kultifator kuat di ruang tengah. Pemberi pengorbanan muda, ku beri tahu kamu nggak ada seorang pun yang masuk ke sini tanpa izin akan bisa keluar hidup-hidup. Hal yang sama berlaku untuk kalian. Mati saja kalian. Pohon spiritual raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh. Tidak lama kemudian, puluhan cabang menusuk dari udara. Namun, ketika puluhan cabang ini menyentuh perisai cahaya putih, cabang tersebut langsung berubah menjadi bubuk apa. Ini ternyata kekuatan aturan ruang tengah. Sepertinya kamu cuma bisa dibunuh dengan menggunakan panah ocelot. Setelah pohon spiritual raksasa selesai berbicara, sebuah cabang besar tiba-tiba terentang, lalu cabang tersebut berubah menjadi seorang pria yang memancarkan aura hitam di udara. Pria itu mengulurkan tangan dan meraih ke dalam kehampaan, lalu sebuah busur dan anak panah terbentuk. Detik berikutnya, pria itu mengambil busurnya dan memasang anak panah, mengarahkannya ke area perisai tempat di mana surya beserta yang lainnya berada, kemudian melepaskan anak panahnya. Tidak lama kemudian, anak panah panjang yang terbuat dari aura hitam menembus perisai itu. Saat panah panjang menyentuh perisai cahaya putih, panah panjang itu berubah menjadi aura hitam. Pada saat yang sama, perisai cahaya putih juga berubah menjadi titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Perisai pelindung itu hancur dalam sekejap, sedangkan ocelot yang terbentuk dengan aura hitam di udara, melengkungkan sudut mulutnya. Dia mengambil busur dan anak panahnya lagi, mengarahkannya ke surya seraya berkata dengan nada dingin, kultifator yang malang, tingkat kultifasimu terlalu rendah. Kali ini, walaupun kamu memiliki perlindungan dari kultifator kuat ruang tengah, kamu pasti akan mati. Matilah. Ocelot berteriak dengan marah, lalu melepaskan anak panah. Panah panjang yang dibentuk oleh kondensasi aura hitam datang ke arah surya. Surya tidak ingin melawan, tetapi hanya ingin segera membawa semua orang pergi. Namun, sikap ocelot benar-benar membuat surya marah, sehingga surya memutuskan untuk menghadapi ocelot. Melihat panah panjang hendak menusuknya, surya mengulurkan tangannya, lalu tembok pertahanan cahaya putih muncul. Detik berikutnya, panah panjang itu menembus tembok pertahanan cahaya putih dan melayang di udara. Surya tiba-tiba berbalik dan menarik tangannya, menyebabkan tembok pertahanan cahaya putih itu runtuh dan membungkus, panah hitam panjang di dalamnya, kemudian diserap oleh sarung tangan cahaya dan energi panah ini diubah menjadi energi surya. Huh, surya menatap ocelot di udara seraya berkata, sepertinya kamu nggak lebih dari itu. Ocelot menyahut dengan nada dingin, kamu bisa menangkap satu anak panah, tapi, bagaimana dengan tiga anak panah? Ocelot mengambil busur dan anak panahnya lagi. Kali ini, tiga busur dan anak panah terbentuk di busur panjang. Detik berikutnya, ketiga busur dan anak panah itu masing-masing melesat ke arah Surya, Winston dan Avery. Hati-hati, Surya mengendalikan aura naga untuk membentuk menjadi naga besar. Naga besar itu menerkam salah satu busur dan anak panah. Pada saat yang sama, Surya memisahkan inkarnasi dan bergegas menuju Avery dan menghadang anak panah untuk Avery. Sedangkan panah terakhir, Surya langsung mengulurkan tangannya dan menggunakan sarung tangan cahayanya untuk menyerap aura hitam dan mengubahnya menjadi kekuatan cahaya. Roar, Ocelot mencibir, lalu berkata, Sepertinya kamu nggak lebih dari itu. Kamu bisa menahan tiga anak panah, tapi bagaimana dengan tiga puluh anak panah? Segera setelah dia selesai berbicara, sembilan inkarnasi muncul di belakang Ocelot. Sepuluh Ocelot berdiri berbaris, membentuk busur dan anak panah di tangan mereka. Mereka mengambil busur dan memasang anak panah, lalu membidik orang-orang yang berdiri di terowongan. Pada saat ini, kaldron satu naga memancarkan cahaya putih samar dan melayang di udara. Bab 2212, Sorot mata Surya memancarkan cahaya dingin, lalu dia berkata dengan nada dingin, Kamu yang memaksaku melakukan ini. Kalau begitu, kalian semua mati saja. Surya mengerahkan kekuatan cahaya ke dalam tubuh naga besar itu, kemudian naga besar itu berubah menjadi naga putih dan ukurannya terus membesar, kemudian ia terbang ke udara. Roar, ekor naga putih itu menyapu area tersebut, 10 Ocelot berubah menjadi aura hitam dan menghilang. Pada saat yang sama, pohon raksasa itu menjulurkan, cabangnya entah dari mana dan menggantung di udara, menjebak naga putih di dalamnya seperti jaring raksasa. Jaring pohon raksasa itu menyusut, kemudian cahaya putih berangsur-angsur menyatu dan akhirnya tertutup seluruhnya oleh cabang-cabang yang rapat. Namun, pada saat ini, terdengar suara ledakan yang keras dari sekelompok cabang. Cabang yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Naga putih itu melayang di udara, terus berputar dan kemudian terbang ke bawah menuju tanah. Kita menang. Seru A.T. bersemangat. Winston bertanya, Pak Surya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera, semua orang mundur ke titik awal terowongan, menarik talinya dengan kuat dan mencoba mencari cara untuk menarik pintu besi itu. Mengerti, semua orang buru-buru mundur dan kembali ke pintu besi, naga putih itu terbang turun dari langit dan melayang di atas kepala Surya. Namun, pohon raksasa itu tidak siap membiarkan beberapa orang pergi, seperti ini, lalu cabang yang tak terhitung jumlahnya terentang lagi. Melihat pemandangan ini, Surya merasa tidak percaya. Pohon raksasa ini sepertinya memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Baru saja, sebagian besar cabangnya telah hancur, tetapi kini sudah pulih sepenuhnya. Cabang-cabangnya sepertinya bisa memanjang tanpa batas. Bagaimana ini bisa terjadi? Surya merasa bingung, ketika tiba-tiba mendengar suara yang keras dari balik dinding batu, seketika itu juga, air di kolam di bawah terus melonjak ke atas. Hahaha, pada saat ini, tawa keras terdengar di benak Surya, lalu pohon raksasa itu berkata dengan penuh semangat, sepertinya mereka ingin menenggelamkan kalian di sini dan nggak ada di antara kalian yang bisa pergi dari sini. Siapa mereka yang kamu bicarakan? Huh, siapa lagi? Tentu saja itu adalah penjaga kastil air Waiser. Bukankah kamu penjaga kastil air ini? Apa menurutmu aku berada di sini untuk menjaga kastil air ini? Surya sangat ingin memastikan identitas pohon raksasa itu. Pada saat yang sama, sebuah ide muncul di benaknya. Saat ini, Surya sudah mendapatkan jawabannya. Pohon raksasa ini bukanlah penjaga kastil air Waiser. Ia hanya dipenjarakan di sini oleh seorang kultifator kuat dari peradaban generasi sebelumnya karena suatu alasan. Jika demikian, maka semuanya akan menjadi jelas. Alasan mengapa pohon raksasa ini terjebak di sini sebenarnya karena lingkaran sihir yang tersembunyi di dasar kolam. Meskipun memenjarakan pohon raksasa tersebut, tetapi lingkaran sihir itu juga memiliki kemampuan untuk menyuburkan pohon raksasa tersebut. Justru karena demikian, meskipun pohon raksasa itu terluka parah oleh naga putih, pada akhirnya ia dapat pulih sepenuhnya dengan bantuan kekuatan lingkaran sihir. Oleh karena itu, tidak ada gunanya melawan pohon raksasa di sini. Saat ini, Avery berkata dengan lantang, Nggak bisa, Pak Surya, pintu besi besar ini sepertinya dikunci dari luar. Kita berdelapan bersama-sama menarik talinya juga nggak bisa membuka pintu besi itu. Brilly menambahkan, Oh, gawat, air di kolam akan meluap. Begitu waktunya tiba, air akan membanjiri daerah ini dan kita semua akan mati di sini. Jangan bicara omong kosong, Pak Surya pasti punya cara untuk membawa kita pergi. Hahaha, Bab 2213, pohon raksasa itu tertawa dan berkata, Namamu Surya, energi dalam dirimu membuatku terpesona. Hari ini, kalian semua akan menjadi pemberi pengorbanan dan tinggal di sini selamanya. Pohon raksasa itu melambaikan dahannya dan membombardir naga putih itu. Pada saat yang sama, Surya melompat dengan membawa kaldron satu naga. Saat bersentuhan dengan naga putih, seketika langsung menyatu ke dalam tubuh naga putih. Kaldron satu naga tergantung di atas kepala Surya dan terus-menerus melepaskan aura naga. Sementara itu, sarung tangan cahaya Surya juga berada di bawah kendalinya dan terus-menerus mengerahkan kekuatan cahaya kubur. Naga putih itu tiba-tiba mengayunkan ekornya dan memotong cabang pohon raksasa itu. Tidak lama kemudian, cakar naga itu menyambar batang pohon raksasa itu. Diringi dengan bunyi keras, batang pohon raksasa itu patah dan menimbulkan sebuah lubang besar di tengah. Tidak lama kemudian, Surya tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengendalikan naga putih itu untuk menukik ke bawah dan mengisap kedelapan orang itu ke dalam tubuh naga putih itu. Lalu, Surya bertanya, dengan panik, bagaimana, apa kalian baik-baik saja? Winston menjawab, nggak apa-apa, tapi Pak Surya, pintu besinya nggak bisa dibuka dan kita nggak bisa keluar. Saat ini, air di kolam telah melonjak keterowongan dan masih terus naik. Surya melihat puluhan akar pohon yang terjerat di terowongan, kemudian dia menghancurkan terowongan tersebut menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar dalam air. Surya berbalik dan melihat. Di atas dinding batu, batang pohon raksasa yang semula dipatahkan oleh naga putih telah pulih dengan sendirinya dan cabang-cabang di atas pohon itu kembali bergerak. Melihat pemandangan ini, Surya diam-diam mengumpat dalam hatinya. Cabang-cabang pohon raksasa di udara begitu kuat. Cabang-cabang di dalam air diberi nutrisi oleh air dan pasti kekuatannya lebih besar. Selain itu, terdapat lingkaran sihir di dalam kolam yang terus-menerus memberikan energi untuk memberi nutrisi pada pohon raksasa tersebut. Pohon raksasa ini pasti digunakan sebagai penggerak yang kuat dalam pengoperasian kastil air Weiser. Namun, sekarang sudah terlambat untuk memikirkannya. Saat ini, satu-satunya cara adalah dengan cara segera mendobrak pintu besi besar tersebut dan keluar dari kastil air Weiser ini. Setelah air di bawah meluap keterowongan, airnya naik semakin cepat. Dalam sekejap, pintu besi besar itu terendam seluruhnya. Pada saat yang sama, cabang-cabang di atasnya juga memanjang dengan cepat. Melihat ini, Surya menggertakkan gigi seraya berteriak, serang. Surya segera mengendalikan naga putih tersebut dan menggunakan cakar naganya untuk memotong batang pohon raksasa itu lagi dan meninggalkan bagian atas pohon raksasa tersebut tanpa tenaga apapun. Kemudian, Surya mengendalikan naga putih dan terjun ke dalam air. Naga putih bergegas menuju pintu besi besar. Ketika hendak mencapai pintu besi besar, ada dua cabang pohon dan salah satunya melilit ekor naga putih, sedangkan yang lainnya melingkari cakar naga putih. Cabang pohon itu mengikat naga putih dengan kuat dan membuatnya tidak mampu bergerak maju. Roar, naga putih itu meraung di dalam air dan terus memutar tubuhnya. Akan tetapi, karena ekor dan cakar naga tersebut dikendalikan, ia sama sekali tidak mampu menghasilkan tenaga, apalagi melepaskan diri. Pada saat kritis, Surya bergegas keluar dari tubuh naga putih tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju cabang pohon tebal yang menjerat cakar naga putih. Pada saat yang sama, Surya diam-diam merapalkan mantra dan mengaktifkan cahaya dewa naga, lalu seekor naga emas muncul dari udara tipis di atas kepala Surya. Detik berikutnya, naga emas itu terbang ke bawah dan melingkari lengan kanan Surya. Surya mendatangi cabang pohon yang melingkari cakar naga putih itu. Cabang itu sebesar tiga orang yang saling berpelukan. Surya tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan memukul cabang pohon itu dengan satu pukulan. Roar, naga emas itu meraung dan bergegas keluar, melewati cabang-cabang pohon yang tebal dalam sekejap. Detik berikutnya, retakan muncul pada cabang pohon itu. Saat naga putih itu meronta, cabang pohon itu patah dan berubah menjadi beberapa bagian. Tidak lama kemudian, naga putih meraih cabang pohon yang mencengkeram ekornya dengan satu cakarnya, lalu cabang pohon itu meledak. Surya memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang ke tubuh naga putih lagi. Naga putih bergegas menuju pintu besi besar, lalu menghantam pintu besi besar itu dengan suara keras. Brak, brak, brak. Setelah tiga kali tumbukan berturut-turut, sebuah lubang besar terbentuk dari pintu besi besar, naga putih membawa semua orang terbang keluar dari pintu besi besar itu. Ketika mereka sampai di luar, mereka menyadari bahwa area tersebut seluruhnya tertutup dengan air. Surya mengendalikan naga putih untuk menuju pintu keluar sesuai dengan yang sudah dia ingat. Bab 2214 Saat terowongan menyempit, sosok naga putih juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, ia bergegas keluar dari permukaan lubang. Naga putih berubah menjadi aura naga dan menghilang, kemudian sembilan orang itu jatuh ke tanah satu per satu. Saat mendarat, Surya mengambil penutup lubang dan langsung menutupi permukaan lubang. Tiba-tiba, formasi segel emas muncul dan melintas. Duar, bumi berguncang beberapa saat, lalu kembali tenang. Mitch, Winston beserta yang lainnya baru saja berdiri, ketika mereka merasakan guncangan hebat dan jatuh lagi ke tanah. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang saling menatap satu sama lain dengan ekspresi terkejut. Huh, huh, Surya terengah-engah, berbalik dan duduk di tanah. Dia mengangkat tangannya untuk menyekan oda air di wajahnya. Jika bukan karena lingkaran sihir yang baru saja muncul dan berhasil menyegel serta memenjarakan pohon raksasa itu, Surya bahkan tidak akan tahu apakah mereka bisa selamat. Lagi pula, kejadian tadi terlalu mengejutkan. Cabang-cabang pohon raksasa itu sudah mencapai permukaan lubang. Sebenarnya sosok apa pohon raksasa itu? Surya sangat ragu dengan apa yang baru saja dia temui. Bagaimanapun juga, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh peradaban manusia generasi sebelumnya. Meski penuh dengan berbagai situasi yang tidak diketahui, untuk sekarang tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk hal-hal aneh tersebut. Mengerikan, sedikit saja, kita nggak akan bisa kembali. Avery berkata, kalau aku tahu tentang hal ini, aku nggak akan menginginkan harta karun ini. Semua orang saling mengeluh. Surya melihat cahaya keemasan menyinari hutan. Tidak lama kemudian, Josh yang mengenakan baju besi, berjalan keluar dari hutan dengan sedikit lengkungan di mulutnya, menatap Surya seraya berkata, meskipun sekarang kamu terlihat sangat kesusahan, selamat, kamu telah berhasil lulus ujian pertamaku. Surya mengangguk. Saat ini, Surya sudah kelelahan dan tidak ingin mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, Winston beserta yang lainnya menyadari keberadaan Josh, lalu Brilly bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu berpenampilan seperti ini? Josh menjawab, semuanya, aku juga seorang penjelajah. Silakan mengambil langkah untuk bicara. Josh memimpin beberapa orang ke samping dan berjalan lebih dari 10 meter. Kemudian, cahaya keemasan menyala dan ekspresi beberapa orang tiba-tiba menjadi muram. Kemudian, Mitch memimpin di depan, lalu mereka diam-diam kembali mengikuti jalan yang semula. Melihat pemandangan ini, Surya bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan? Kenapa mereka pergi? Josh berkata, nggak apa-apa, aku baru saja menghapus ingatan mereka. Mereka akan kembali ke pusat kota Wiser dengan selamat dan kembali ke kehidupan asli mereka. Kamu tahu, kultifator dan manusia adalah dua dunia yang berbeda. Kamu menghapus ingatan mereka. Surya bertanya dengan tatapan bingung, senior Josh, mereka juga orang-orang yang kekurangan. Kalau mereka kembali ke masa lalu, mereka akan tetap datang untuk mencari harta karun itu. Ini sangat nggak adil bagi mereka. Nggak, jawab Josh. Dia kembali berkata, aku sudah menghapus ingatan akan harta karun itu untuk mereka. Yang tersisa cuma ingatan mereka sendiri. Mereka nggak akan melupakan bantuan yang kamu berikan kepada mereka, tapi mereka nggak akan mengingat nama dan wajahmu lagi. Meskipun Surya adalah seorang kultifator, dia pernah berinteraksi dengan manusia sebelumnya dan tidak ada masalah serius yang pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja kali ini, masalahnya cukup serius hingga perlu menghapus ingatan delapan anggota tim ekspedisi Mitch. Bab 2.215 Memikirkan hal ini, Surya tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ada situasi khusus kali ini. Dia mengerutkan, kening, lalu bertanya, Senior Josh, aku nggak tahu apa tujuanmu melakukan ini. Bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu melakukan ini? Josh tersenyum tipis dan menjawab, baiklah, selama kamu bisa lulus ujian kedua, saat ujian ketiga dimulai, aku akan memberitahumu kenapa aku melakukan ini. Bagaimana? Surya menggerakkan bibirnya, tetapi tidak bisa mengucapkan kata-kata. Dia hanya bisa mengangguk, kemudian menjawab, baiklah, kalau begitu. Senior Josh, apa ujian keduamu? Ujian keduaku sangat sederhana. Sekarang, kamu juga tahu kalau ada lingkaran sihir besar di bawah hutan belantara Wiser. Faktanya, lingkaran sihir ini totalnya ada tiga mata formasi dan di setiap mata formasinya ada panggung. Tiga penjaga lingkaran sihir. Sekarang, selama kamu bisa mengalahkan ketiga penjaga lingkaran sihir ini, maka kamu akan dianggap sudah lulus ujian keduaku. Penjaga lingkaran sihir, apa sangat kuat? Josh menatap Surya dan berkata, tiga penjaga lingkaran sihir semuanya berada di alam raja. Ketiganya merupakan orang yang dipilih oleh surga. Orang yang dipilih oleh surga, Apa maksudnya? Mereka semua mendapatkan perlindungan oleh kultifator kuat di ruang tengah. Perlindungan kultifator kuat di ruang tengah. Ya, mereka sama denganmu. Kamu sudah menerima sarung tangan cahaya dari anak cahaya. Ini merupakan perlindungan kultifator kuat di ruang tengah. Itu belum tentu merupakan senjata atau perisai pertahanan, tapi mungkin saja juga menjadi semacam aturan ruang tengah yang khusus. Ruang tengah bukanlah dimensi yang berdiri sendiri, melainkan segmen dimensi yang relatif terhadap ruang bawah. Terdapat banyak dimensi yang berbeda dalam segmen dimensi ini dan setiap dimensi memiliki aturannya sendiri. Namun, secara keseluruhan, semua dimensi ini adalah ruang tengah. Meskipun merupakan aturan dimensi yang berbeda, semuanya merupakan aturan ruang tengah. Kalau begitu, aku menerima ujianmu. Josh tersenyum dan berkata, kamu nggak harus setuju terlalu awal. Kalau kamu ingin mendapatkan informasi mereka dan kemudian menantang mereka, maka aku bisa memberitahumu kalau aku nggak akan mengungkapkan informasi apapun tentang mereka padamu. Apa ketiga senior ini sudah memperoleh senjata, perisai pertahanan atau semacam aturan ruang tengah, aku sama sekali nggak tahu. Cuma kamu yang bisa memahami situasi spesifiknya. Nggak masalah. Surya tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Bagaimanapun, perjalanan ini sudah sampai sini dan Surya tidak mau menyerah. Sekarang dia sudah memperoleh pecahan kaldron naga, hanya tinggal delapan pecahan lagi untuk dapat menyatukan kaldron sembilan kaldron. Rahasia klan naga akan segera diketahui. Faktanya, Surya juga penuh rasa ingin tahu tentang senior zoni. Lagi pula, dimensi ini adalah ruang bawah, tetapi senior zoni bisa menjadi kultifator kuat di ruang atas. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Namun, ini mungkin bukan hanya hasil dari usahanya saja, tetapi klan naga di belakangnya mungkin juga menjadi alasan mengapa dia bisa menjadi kultifator kuat ruang atas. Setelah mendapatkan rahasia klan naga, mungkin Surya bisa menjadi kultifator kuat di ruang atas. Memikirkan hal ini, Surya sangat bersemangat bagaimanapun juga, bagi seorang kultifator, tidak ada seorang pun yang menolak untuk menjadi lebih kuat. Josh berkata, Bagus sekali, waktu ujian ini adalah satu bulan. Dalam satu bulan, kamu harus menemukan tiga penjaga lingkaran sihir dan mengalahkan mereka di hutan belantara Wiser. Kalau bisa mengalahkan mereka, maka kamu sudah lulus ujian. Nggak masalah. Semoga beruntung. Cahaya keemasan menyala dan Josh langsung menghilang. Surya menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Kali ini, perutnya keroncongan. Sepertinya dia harus mencari makanan terlebih dahulu untuk mengisi perutnya, sebelum melawan ketiga penjaga tersebut. Saat memikirkannya, Surya tiba-tiba merasakan embusan angin dingin datang dari belakangnya dan punggungnya tiba-tiba terasa dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Kemudian Surya melihat sepasang mata hijau sedang menatapnya di dalam kegelapan di hutan yang ada di belakangnya. Bab 2216 Seekor babi hutan besar dengan taring putih perlahan keluar dari hutan yang gelap. Babi hutan ini bertubuh besar, beratnya sekitar 150 kg. Matanya tertuju pada Surya, seolah-olah sudah menganggap Surya sebagai mangsanya. Kuku kiri depan babi hutan besar itu menggaruk tanah dua kali. Pada saat ini, Surya dan babi hutan besar itu saling menatap, lalu seluruh hutan belantara itu menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, lalu terdengar suara gemerisik di dedaunan. Detik berikutnya, babi hutan besar itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan langsung bergegas menuju Surya. Sudut mulut Surya melengkung, dia pun menyerang ke depan tanpa menggunakan pedang petir. Surya langsung meraih taring babi hutan besar itu dengan kedua tangannya. Srak, srak, srak. Babi hutan besar itu mendorong Surya mundur beberapa meter. Dedaunan yang berguguran di tanah juga tertiup angin kencang. Jika yang menghadapi adalah orang lain, pasti akan ketakutan. Bagaimanapun, babi hutan di hutan belantara memiliki garis keturunan babi hutan yang paling murni. Bisa dibilang babi hutan di hutan belantara adalah yang paling kuat. Seekor babi hutan berukuran besar seberat 150 kg bisa membunuh puluhan orang dengan mudah. Suatu ketika, seekor babi hutan muncul di kota terpencil di negara Aerovia. Seekor babi hutan bersembunyi di hutan dan membunuh 70 orang dalam waktu satu bulan. Alasan mengapa babi hutan itu kuat sebenarnya karena garis keturunannya yang murni memberinya kekuatan yang besar. Sementara itu, alasan mengapa Surya tidak takut dengan babi hutan ini juga karena pengalamannya di Galser. Saat Surya berada di Galser, kemampuan fisiknya meningkat pesat. Oleh karena itu, Surya ingin melihat apakah dirinya dapat mengalahkan babi hutan besar ini hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya tanpa meminjam energi spiritual atau energi lainnya. Baru saja, Surya masih ragu, tetapi sekarang saat Surya memegang dua taring babi hutan besar itu, dia sudah menemukan jawabannya. Surya mampu mengurangi kekuatan babi hutan besar tersebut sebesar 30% sebelum dia benar-benar mengerahkan kekuatannya. Meskipun babi hutan besar tersebut memiliki kekuatan garis keturunan babi hutan yang paling murni, ia masih terlalu lemah untuk Surya. Detik berikutnya, Surya berhenti mundur, menggenggam taring babi hutan besar itu dengan kedua tangannya dan langsung mendorongnya ke depan sejauh 2 meter. Babi hutan besar itu menunjukkan ekspresi terkejut dan marah, seolah ia tidak percaya bahwa manusia di depannya memiliki kekuatan yang begitu kuat di tubuhnya. Babi hutan besar itu mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Surya tiba-tiba berbalik ke samping, meraih taring babi hutan besar itu dan langsung menerbangkannya dari tanah ke udara, kemudian menghantamkannya dengan keras ke tanah. Bro, setelah terdengar suara keras, kepala babi hutan besar itu terbelah dan mati tergeletak di tanah. Surya menepuk kedua tangannya seraya berkata dengan penuh semangat, besar sekali, kalau dipanggang untuk dimakan, mungkin bisa bertahan satu bulan. Surya segera menangani babi hutan besar itu, memasang pemanggang di tanah, menyalakan api unggun, lalu mulai memanggang babi hutan besar itu. Jika yang melakukannya adalah orang biasa, hanya mengandalkan pembakaran kayu biasa atau pembakaran arang untuk babi hutan akan memakan waktu setidaknya satu atau bahkan dua hari. Surya tidak punya banyak waktu luang, jadi dia langsung meminjam energi spiritual petir untuk meningkatkan api di tanah. Pada saat yang sama, dia terus memutar babi hutan itu dengan tangannya untuk mempercepat proses pemanggangan. Pada akhirnya, Surya hanya menggunakan waktu satu jam untuk memanggang babi hutan tersebut. Sebelum datang, Surya berpikir bahwa dia mungkin tinggal di hutan belantara untuk sementara waktu. Jadi, dia secara khusus menyiapkan garam yang bisa dimakan dan beberapa bumbu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bumbu-bumbu tersebut berguna dan dia memanggang babi hutan itu sambil menaburkan bumbu di atasnya. Setelah pemanggangan selesai, Surya langsung memotong sepotong daging babi hutan dengan pisau, memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Dia mengangguk seraya bergumam, Hem, babi panggang utuh ini rasanya enak. Surya merobek kaki babi dan hendak memakannya ketika tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, Wah, baunya enak sekali. Siapa yang membuat babi panggang utuh ini? Aku belum pernah mencium bau yang nikmat ini sebelumnya. Surya menemok ke belakang dan melihat seorang pria tua berambut putih berjalan keluar dari balik pohon besar. Pria tua itu mendatangi Surya, memandangi babi panggang utuh, menelan ludah seraya berkata, Nak, kamu yang membuat babi panggang itu. Ya, aku yang membuatnya. Surya sedikit mengernyit. Meski merasa tidak nyaman karena diganggu saat makan, Surya mengingat bahwa ini adalah kedalaman hutan belantara Waiser dan orang yang muncul di sini pasti bukan orang biasa. Oleh karena itu, Surya tidak berani menyinggung pria. Tua itu dengan mudah. Bab 2217. Bagus sekali. Pria tua itu menggosok tangannya seraya berkata, Aku sudah lama nggak merasakan bau yang nikmat ini. Aku nggak tahu, Apa kamu mengizinkan aku makan sedikit? Ini silakan. Surya awalnya berencana menyimpan babi panggang utuh di ruang penyimpanan dan menggunakannya sebagai makanan simpanan. Lagi pula, Jika makan seporsi babi panggang utuh seberat 150 kg setiap hari, Mungkin bisa bertahan selama sebulan. Namun, Sekarang karena pria tua itu memintanya, Surya merasa tidak nyaman untuk menolaknya, Jadi dia hanya bisa menyetujuinya. Ah, terima kasih banyak. Pria tua itu memandangi kaki babi di tangan Surya, Matanya bersinar sambil berkata, Kaki babi di tanganmu kelihatannya lumayan. Bagaimana kalau berikan padaku saja? Kamu, Surya merasa pria tua itu terlalu berlebihan. Lagi pula, Ada babi utuh yang dipanggang di atas panggangan, Sedangkan Surya hanya mengambil satu kaki babi. Pria tua itu bisa saja mengambil kaki babi lainnya dari atas panggangan. Kenapa dia harus memilih kaki babi yang ada di tangan Surya? Pria tua itu terus menatap kaki babi di tangan Surya dan menjulurkan lidahnya. Setelah menunggu beberapa saat, Dia menyadari bahwa Surya tidak bergerak. Dia menatap Surya, Lalu berkata dengan gembira di wajahnya, Nak, melakukan hal yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Berikan padaku kaki babinya. Surya awalnya ingin menyalahkan. Bagaimanapun, Dia sudah bekerja keras untuk menanggang babi hutan itu. Makan kaki babi adalah hal yang normal, Tetapi sekarang mendengar pria tua itu berkata demikian, Surya merasa tidak perlu bersaing dengan pria tua itu untuk mendapatkan kaki babi. Baiklah, senior, karena kamu menginginkannya, ambil saja. Pria tua itu mengambil kaki babi dari tangan Surya Seraya berkata, Terima kasih banyak. Nak setelah berkata demikian, Pria tua itu meletakkan kaki babi di depannya dan menggigitnya dengan keras. Tiba-tiba, mulutnya dipenuhi minyak dan air. Daging babi yang empuk itu sangat lembut. Pria tua itu mengunyahnya sambil menunjukkan ekspresi nikmat di wajahnya. Bagus sekali, rasanya sangat enak. He he, melihat pria tua itu sedang makan dengan gembira, Surya terkeke dua kali dan mengulurkan tangan untuk mengambil kaki babi yang lain. Tiba-tiba pria tua itu menyela, Tunggu sebentar, keempat kaki babi ini punyaku. Kalau kamu ingin makan, kamu boleh makan yang lain. Kamu, Surya menemok untuk melihat pria tua itu dengan ekspresi bingung. Pria tua itu menggigit kaki babi, kemudian berkata sambil tersenyum, Nak, kamu harus belajar menghormati yang tua, mencintai yang muda dan berbakti kepada yang lebih tua. Mungkin kamu akan mendapatkan imbalan yang nggak terduga. Mendengar ini, Surya menatap pria tua itu dan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Pria tua ini tidak hanya mudah berkomunikasi, Tetapi bicaranya juga penuh dengan utilitas, Seolah-olah sedang meminta sesuatu darinya. Hal ini membuat Surya sulit untuk menolaknya. Surya tidak mengambil kaki babi lagi, Melainkan mengambil sepotong daging babi dan memakannya dalam suapan besar. Saat Surya sedang makan, Pria tua itu telah menghabiskan satu kaki babi, Lalu berkata kepada Surya, Nak, tolong ambilkan kaki babi itu untukku. Surya tidak berdaya, tetapi dia makan dengan gembira. Dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi, Surya hanya mengikuti keinginan pria tua itu, Menarik kaki babi lainnya dan menyerahkannya kepada pria tua itu. Bab 2218 Tidak lama kemudian, Pria tua itu mulai berpesta lagi melihat pria tua itu makan dengan gembira, Surya mulai menikmati makanannya sendiri. Namun, Nafsu makan pria tua itu luar biasa, Dia makan empat kaki, Babi dan sepotong besar daging babi dalam waktu kurang dari setengah jam. Pria tua itu duduk di tanah, Mengjilat minyak dan air dari jari-jarinya, Sambil menatap babi utuh yang dipanggang di atas panggangan, Kemudian berkata, Rasanya sangat enak. Ini adalah babi panggang utuh, Terlezat yang pernah aku makan dalam 30 tahun. Surya berkata, Senior, Apa kamu sudah selesai makan? Ya, Sudah, Sahut pria tua itu mengangguk puas. Kalau begitu aku menyimpan sisanya. Ketika pria tua itu melihat Surya pergi untuk mengambil babi panggang utuh, Dia buru-buru berdiri dan meraih Surya sambil berseru, Hei, Hei, Jangan. Belum terlambat untuk mengambilnya nanti. Surya menarik napas dalam-dalam, Kemudian berkata, Senior, Sebenarnya, Aku tahu meskipun kamu nggak memberitahuku. Kamu pasti suka makan babi panggang utuh ini, kan? Kamu bisa memberitahuku secara langsung, Jadi aku bisa memberimu setengahnya. Dengan begitu, Kita bisa sama-sama menikmatinya. Bagaimana? Faktanya, Ada banyak babi hutan di hutan belantara Waiser dan diantaranya mencapai berat 150 kg. Surya bisa mencari babi hutan lainnya dengan mudah dan membuat babi panggang utuh. Bagi Surya, Membuat babi panggang utuh hanya membutuhkan waktu satu jam. Surya sama sekali tidak perlu bertarung dengan pria tua itu demi mendapatkan babi panggang utuh. Namun, Sejak awal hingga sekarang, Surya menyadari bahwa pria tua itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata yang baik sedikitpun. Dia terlihat sangat sombong sepanjang waktu. Pria itu memakan babi panggangnya sendiri dan bahkan bersikap angkuh. Hal ini membuat Surya merasa sangat tidak puas, Jadi dia ingin membuju pria tua itu untuk mengucapkan kalimat meminta bantuan. Dengan cara ini, Surya juga akan merasa lebih baik. Namun, Pria tua itu sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Surya. Dia melepaskan tangan Surya, Mengelus janggutnya, Dan berkata dengan tatapan arogan, Kenapa aku harus peduli dengan babi panggang utuh seperti ini? Yang aku pedulikan cuma karaktermu pada orang lain. Uhuh, uhuh, Pria tua itu terbatuk dua kali dan berkata, Seperti kata pepatah, Makanan adalah hal terpenting bagi manusia. Seseorang yang bisa bertoleransi saat makan adalah karakter kebajikan yang sangat langka dan berharga. Kualitasmu dalam menghormati orang tua dan merawat orang yang lebih muda juga merupakan hal yang aku hargai. Maka dari itu, Aku akan memberimu satu kesempatan. Kesempatan. Surya menatap pria tua itu, Lalu bertanya, Kesempatan apa? Pria tua itu mengelus janggutnya dan berkata, Nak, Apa kamu memperhatikan kalau sejak tadi, Setiap potongan daging babi yang aku makan itu dari tanganmu dan aku gak pernah mengambilnya sendiri? Benar, Senior, Kamu memintaku melakukannya. Apa itu juga kekuatanmu, Senior? Uhuh, Uhuh, Pria tua itu terbatuk dua kali, Kemudian berkata, Segala sesuatunya gak seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya yang ingin ku katakan padamu adalah saat aku makan, Aku selalu mengambil yang terbaik dari orang lain. Gak peduli siapa orangnya, Yang terbaik akan selalu jatuh ke tanganku dan tanganmu juga. Kata-kata pria tua itu membuat Surya merasa sangat tidak nyaman. Surya menjawab dengan wajah dingin, Kalau begitu apa yang akan terjadi kalau aku menolak mengambilkan daging babi itu untukmu, Senior. Uhuh, Mendengar ini, Pria tua itu memelototi Surya seraya mengutuk, Kalau begitu, Aku akan memukulmu sampai kamu memohon belas kasihan. Kalau terjadi demikian, Kamu harus sujud dan mengangkat tanganmu untuk memberikan daging babi itu kepadaku. Aku rasa gak perlu seperti itu. Sahut Surya dengan nada dingin. Bab 2.219 Pria tua itu memutar matanya dan berkata, Itu, Kamu harus tahu kalau ada lingkaran sihir pengendali iblis yang sangat besar di bawah hutan belantara Wiser. Lingkaran sihir pengendali iblis ini memiliki tiga mata formasi dan setiap mata formasi ada penjaganya. Aku adalah penjaga mata formasi kanan. Fenri Surya menjawab, Ternyata kamu senior Fenri. Aku tahu kamu ditakdirkan untukku. Bagaimanapun, Kita berdua dari negara Aerovia. Itu sebabnya aku keluar untuk menemuimu. Meskipun Surya sudah menduga bahwa Fenri adalah penjaga mata formasi, Sekarang ketika pria tua itu mengungkapkan identitasnya, Surya masih merasa terkejut. Kemudian, Surya berkata, Baguslah, Karena senior Fenri sudah muncul, Jadi aku gak perlu mencari senior lagi. Ayo kita bertanding di sini. Huh, Sepertinya kamu sangat gak sabar. Fenri menggoyangkan lengan bajunya seraya berkata, Kalau begitu, Ayo kita lakukan. Kalau begitu, Aku gak akan sopan, Jawab Surya. Kaki Surya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, Lalu dengan pedang petir di tangannya, Dia sontak menyerang ke arah Fenri. Dalam sekejap, Fenri menjadi tidak terlihat, Pedang Surya melesat di udara. Saat melihat sekeliling, Tiba-tiba Fenri turun dari langit dan sebuah pagoda permata yang tak terlihat dirobohkan oleh Fenri. Brak, Pagoda permata mengunci Surya di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras Surya berjuang, Dia tidak dapat menghancurkan menara itu. Detik berikutnya, Fenri tiba-tiba mundur beberapa meter. Ketika Surya melihatnya ke depan, Fenri tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Surya dalam sekejap. Dia menamparkan Surya dengan telapak tangannya dan mengempaskan Surya dengan keras ke tanah. Uh, Surya menguntahkan seteguk darah dan bangkit dari tanah. Sorot matanya penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Fenri seraya berkata, Bagaimana mungkin? Ini, kamu. Fenri menepuk-nepuk debu di tangannya, Kemudian menyahut sambil terkekeh. Nak, kamu nggak perlu gugup. Tadi, aku cuma menggunakan 30% dari kekuatanku. Aku cuma ingin menunjukkan kepadamu. Kalau kamu bisa menerobos teknik penyembunyian diri, Pagoda permata dan teleportasi, Mungkin kamu bisa mengalahkanku. Orang biasa cuma punya satu kesempatan untuk menantang dalam 10 tahun, Ucap Fenri. Pria itu mengelus jenggotnya dan berkata, Bagaimanapun juga, Aku baru saja makan babi panggangmu. Kali ini, Meskipun itu pengecualian yang kuberikan padamu. Ingat, Kamu masih punya satu kesempatan terakhir. Dalam 3 hari, Kalau kamu pergi 10 mil ke kanan, Aku akan menunggumu di sana. Kalau kamu bisa mengalahkanku, Ya sudah. Kalau kamu kalah, Maka kamu nggak bisa tinggal di hutan Belantara Waiser. Dalam 10 tahun, Kamu nggak diizinkan memasuki hutan Belantara Waiser lagi. Setelah berkata demikian, Pria tua itu langsung mengambil daging panggang seraya berkata, Sisa babi panggang akan dianggap sebagai hadiahmu untukku. Kamu seharusnya bersyukur bisa memanggang babi utuh ini. Babi panggang ini yang memberimu satu kesempatan lagi. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Pria tua itu pergi. Surya duduk di tanah, Menyilangkan kaki dan mengatur pernafasannya. Dia mengingat pertempuran tadi di benaknya dan tiba-tiba merasa terkejut. Kecepatan pria tua itu terlalu cepat, Bahkan sarung tangan cahaya tidak dapat menyerap energi dari pagoda permata. Hal tersebut pasti merupakan perlindungan yang diberikan oleh kultifator kuat ruang tengah kepada pria tua itu. Namun, jika meminjam kekuatan penghancur, Surya seharusnya bisa menghancurkan pagoda permata. Teknik penyembunyian diri tidak bisa bersembunyi di bawah perisai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan cahaya, Sedangkan aura naga juga dapat mendeteksi keberadaan pria tua itu. Dengan cara ini, hal terpenting untuk mengalahkan pria tua itu yaitu dengan kecepatan. Selama cukup cepat dan dapat menghindari kejaran pria tua itu, Maka Surya memiliki peluang tertentu untuk mengalahkan pria tua itu. Memikirkan hal ini, Surya berada dalam masalah. Lagi pula, jika ingin meningkatkan kecepatan, Dibutuhkan lebih dari satu atau dua hari, Sementara pria tua itu hanya memberi waktu tiga hari. Tidak mungkin, bisa meningkatkan kecepatan seseorang secara signifikan dalam waktu tiga hari. Oleh karena itu, tidak mungkin ada peluang untuk meningkatkan kecepatan. Namun, Surya segera memikirkan cara untuk menggantikan kecepatan, Yaitu dengan aura naga, bab 2206 sampai bab 2219 selesai, Bersambung ke bab 2220. Terima kasih.